Halo semuanya, gue Mikal dan ini adalah Realme 7i Ya, ini Realme 7 yang pake huruf I di belakangnya ya Ini adalah salah satu brand yang sangat agresif atau sangat aktif untuk mengeluarkan produknya Kayaknya baru aja Realme 6 itu keluar ya sekitar bulan lalu atau 2 bulan lalu Sekarang udah keluar aja Realme 7 Mungkin di akhir tahun ini kita bakal ngeliat Realme 10 atau Realme 12 Mungkin ya, itu masih guyonan, gue gak tau Tapi ini adalah Realme 7i Ini depan gue dari si 7i nya, kita buka aja Yuk Ya, seperti biasa ini dusnya dinamasi oleh warna kuning ya Tulisan 7i di depannya, Realme Sebelah kiri Realme 7i Kanan 7i Atas R Dan di bawahnya kosong ya Di belakangnya ini ada sedikit kelebihan dari si Realme 7i nya Yaitu antara lain adalah 64MP AI Quad Camera Ini 90Hz Ultra Smooth Display 5000 mAh battery, 18W Quick Charge dan menggunakan Snapdragon 662 Ini kayaknya yang pertama ya, gue baru liat sih 662 disini nih Kemudian ini yang warnanya adalah hijau Aurora Dengan kombinasi RAM nya 8GB dan storage internal di 128GB Oke, ayo kita buka saja Nah, aduh jatuh ya kebalik ya 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 Nah ini ya, jatuh saking semangatnya Ya, ini disambut dengan dus kecilnya Hey, welcome to realme family Dalamnya ada si SIM card ejector nya Lalu ada Oh, oke Nah ini ketauannya, ini bakalan pakai fingerprint scanner di bagian belakang Kameranya juga bentuknya ini udah beda Udah seperti ini, agak mengotak Dan warna ini case nya smoke, apa ya namanya? Smoke black mungkin ya Dan cukup lentur, cukup tipis Seperti itu Lalu disini ada petunjuk penggunaan dan kartu jaminannya Kita pinggirin Lalu ini si realme 7i Yang warnanya ini hijau apa? Hitam Ini masih kelihatan kayak hitam ya Kita pinggirin dulu Kemudian ini ada apa lagi ya Si ininya ya Si kabel chargernya Yang sudah tentu saja kayaknya menggunakan tipe C Ya, ini sudah pakai type C ya Warna kuning Lucu, kuning Dan ini ada kabel Eh, kabel Kepala chargernya Tulisannya itu realme Dan ini outputnya Tuh di 9V 2A Alias di 18W untuk maksimalnya ya Oke, dan tadi disini kita lihat ya ada 01 ini Sebenarnya kayaknya bisa dimasukin earphone lagi Cuman dia nggak ngasih Ya, biasa lah ya Semua udah pada nggak ngasih earphone lagi Gitu deh Dan ini si realme 7i nya kita buka aja Oh, ini sudah ada keterangan ya Ini pakai micro SD card dan nano SIM card nya ini bisa 2 ya Jadi ini bisa triple Kartu, triple slot Oke, kita lihat Oh, iya ini warnanya hijau Kalau disini baru Kelihatan nih warnanya hijau dan Kayak agak glossy-glossy gitu Dan ya, desainnya ini bisa gue bilang Cakep Ada perubahan juga dari yang dulu bentuk kameranya itu memanjang Sekarang jadi agak mengotak gini Lalu ini tuh Glossy-glossy kayak glass stick ya Glass plastic gitu Ada tulisan realme disininya Dan sangat nyaman dilihat di mata Cuman ya Balik lagi Ini jadinya karena glossy Jadi fingerprint magnet Oke, kita lihat dari mana ya Kanan dulu deh Dari kanan ini ada Si tombol Power Dan tombol volumenya ya Lalu ke bagian sebelah kiri Ini ada SIM card tray-nya Yang seharusnya tadi itu udah dijelasin Ini triple Slot ya Oke, kita lihat Yui, bener ini Triple slot ya Kita colok lagi Kemudian pada bagian bawahnya ini ada Port jack 3,5mm Microphone Port USB Type-C Dan lubang keluaran speaker Kemudian di bagian atasnya ini Polos Lalu di bagian belakang ini ada Konfigurasi 4 kamera ya 64MP AI Quad Camera Ada LED Flash-nya Dan ada si fingerprint scanner-nya Dan kalau kalian perhatikan baik-baik Di sini tuh kayak ada Belahan nih Kayak gradasi ya Warnanya bukan gradasi sih Kayak Ya di belah gitu Warnanya ini hijau yang agak keluar Ini hijau yang agak lebih mudah Dilihat dari jauh sih Cakep Kalau dipasangin casing Jadi gimana ya Ya jadi beginilah Kira-kira Yang pasti sih Warna hijau auroranya Jadi gak ketutupan Karena ini tuh bukan yang warna Transparan ya Casing-nya tuh agak smoke black Jadinya kayak gini Terus ini untuk kamera bump-nya Juga ya agak sedikit ketutupan Sama si casing-nya sih Cuman masih Berasa ya Ya kita buka dulu ya Eh Kita buka Nah di bagian depannya ini ada Layar Ya pastinya lah ya Terus di sini ada Earpiece-nya dan sensor-sensor lain Lalu nih Tompelnya ada di sebelah kiri atas ya Oke Gue bakal coba nyalain dulu Setting-setting Abis itu gue bakal Balik Iya Dan ini tampilan awal Dari si Realme 7i-nya ya Yuk kita lihat Dia pakai Realme UI berapa Di atas Android berapa ya Oke Ke About Phone Dan di sini kita bisa lihat Dia menggunakan Realme UI versi 1.0 Di atas Android 9 ya RAM-nya 8GB Dengan Device storage-nya Di 128GB Totalnya Kita lihat Oh gak bisa dipencet ya Tapi di sini ada yang Aneh ya Kenapa di sini Disainya itu SDM730G AIE Sedangkan Menurut di Kotaknya Ini pakai Snapdragon 662 Processor Ya nanti kita lihat ya Apakah ada Update untuk Deskripsinya atau enggak Setelah gue Konekin ke internet Kemudian untuk storage-nya Sendiri Ini sudah terpakai 15,1GB ya Dipakai oleh Sistem sebesar 14GB-nya Jadi ya cukup lega Dari 128GB Itu masih tersisa Banyak Banyak Lalu di sini kita lihat Screen refresh rate-nya Ini ada auto select Dan ada 90Hz Sama 60Hz Jadi kalau di auto select Itu dia bakalan Secara otomatis Memilih bakal pakai Di 90Hz itu kapan Dan pakai di 60Hz itu kapan Cuma kita juga bisa Munci di 90Hz ya Ya walaupun secara pribadi Gue ya auto select aja sih Karena ya 90Hz Sama 60Hz Mungkin gak gitu Ketara-ketara banget ya Gitu deh Lalu kalian pasti banyak yang bertanya juga Ini ada NFC-nya enggak Yuk kita lihat Ini ada NFC atau enggak Kalau dilihat Dicari Ini Tidak ada ya Jadi ini gak pakai NFC Ya gak ada NFC disini Tapi disini ada mode OTG-nya Jadi kita bisa Jadiin HP ini Sebagai powerbank Karena baterainya juga cukup gede Di 5000 mAh Lalu kita lihat Di kameranya ya Ini kameranya ada mode Apa-apa aja Dari yang pertama Ini ada mode night ya Ini bisa di ultra wide Wide Lalu dua kali Dan lima kali Lalu disini juga ada Ukuran formatnya 4311 Atau di full Ada timer Ada settingsnya Settingsnya ini Oh ada Fingerprint shooting Jadi kalau Kita tempelin Jari ini di belakang Dia bakalan langsung Ngeshoot ya Atau foto Gitu Kemudian di bagian atasnya Ini masih ada Pilihan timer Bisa di 3 Dan bisa di 10 Lalu ini ada Filternya Ada banyak Original Modern Gold Cyberpunk Dan Flamingo Ini bedanya apa sih Oke ini original Seperti ini Modern Gold Cyberpunk jadi kayak Ya loh Astaga Oh tangan gue jadi kayak gini Kalau cyberpunk Oke Kalau Flamingo Jadi kayak gini Ya 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 Lucu juga Modern Gold Jadi kayak gini Oke deh Siap Oke Lalu kita lihat Yang mode lainnya Ya ini ada Ke Video Video ini Oke Ini ada Si Ultra steady Ya Nice Ada filter-filter lagi Original F1 F2 FT Ya banyak lah ya Ini FF FF nya Kemudian Di settings Kita lihat Ini bisa maksimal Di berapa Video resolution nya Maksimal di 1080p Ya Untuk frame rate nya Ada tulisan gak Gak ada sih Ini cuman Di depannya ada tulisan 1080p 30fps Tapi kita gak bisa Milih fps nya itu Mau di berapa Video encoding Base compatibility Dan Efficient Oke Lalu kita lihat Di bagian foto Foto ada mode HDR AI Itu AI Diesel color Ada Efek-efeknya juga Ini sama Kayak tadi ya R4 Oh ini R Bukan F Ya banyak lah Efek-efeknya Pokoknya intinya Lalu disini ada Flash nya juga Off on Auto Feel light Lalu kita bisa Cari disini Untuk frame nya 169 4 Eh 43 11 Dan full Ada timer Dan ada Settings nya Juga ya Bisa fingerprint shooting Sama kayak tadi Lalu masuk ke mode Portrait Kalau portrait ini Ada HDR Lalu ada Si Oh blur nya ini Lalu ada Efek-efeknya Kemudian ada mode 64 Megapixel Yang ini gak bisa Pake efek Tapi bisa pake AI Diesel color nya Dan ada More More ini ada Ultra macro Pano Time lapse Text scanner Slow-mo Movie Dan Pro Expert Expert bisa ngatur ISO S Itu shutter speed ya White balance AF Dan Efek Exposure value Oke Jadi untuk Pro nya itu juga Cukup lengkap ya Oh iya Untuk kamera Depannya Kita belum lihat Kamera depannya Ini Seperti apa Ya Seperti ini ya Ada mode Foto Pastinya Video Video bisa merekam Di berapa Yuk kita Lihat Ini ada Fingerprint shooting Dan bisa Merekam di Maksimal 1080p 30fps ya Jadi Kayaknya Gue gak ngeliat Pilihan yang 720p 60fps Maksimal Di 1080p 30fps Dan 720p 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 30fps Oke Lalu ada Night 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 bisa di depan Oke Night nya bisa di depan Video Foto Portrait More Ada panu Panu nya Panu nya bisa di depan Ada panu Dan ada timelapse Timelapse nya bisa di depan Bisa di depan juga Nice Ya gimana suaranya Coba kita dengerin ya Ya untuk hasil keluaran suaranya Kira-kira seperti ini ya Jadi kira-kira suaranya seperti itu Itu sebenarnya di cukup besar suaranya Walaupun mono Mono Doang ya Tapi Di volume maksimal tadi Mungkin kalian bisa denger juga Suaranya ada sedikit pecah Gak terlalu banyak Cuman kalau di maksimal Dia bakal agak sedikit Pecah ya Suaranya ya Kira-kira Seperti itulah Dan barusan gue cek internet Dia sudah langsung ngasih Realme UI di atas Android 10 nya Ini udah available dan lagi di download Besarnya itu sekitar 259 MB Nanti mungkin gue coba lihat lagi About software nya itu Masih menggunakan 730G AI Atau Sudah diganti jadi 662 ya Hmm Ya jadi setelah update tadi Ini sudah berubah ya Ini sudah menggunakan Realme UI versi 1 Masih Di atas Android versi 10 Lalu nih Keterangan prosesor nya ini Sudah menjadi Qualcomm Snapdragon 662 Octa Core Lalu di device storage Ini ada sedikit Penjelasan lagi Ini storage available nya itu Masih tersisa sebesar 112 GB ya Ya jadi Segitu aja kayaknya video kali ini Untuk feels nya ini Masih berasa oke ya Di tangan Masih Ya walaupun baterai nya besar Di 5000 mAh Ini tidak terasa Berat Malah gak berasa Bulky malah ya Enggak Gak berasa bulky Enggak Malah Ya standar aja lah HP segini gitu loh Lalu untuk Di sini ada Kamera bump nya Yang Lagi Model ya Kamera bump kayak gini nih Kemudian Apalagi ya Untuk fingerprint scanner nya Ya sama sih Cepat Lalu mungkin ada yang bilang Ya ini kenapa bezel bawahnya tebal Ya rata-rata Semua yang HP 3 jutaan Segitu harganya BTW gue belum tau Harganya berapa Kira-kira Di sekitar 3 jutaan Nah ya Kemudian Bagi yang nyari NFC Ini masih belum ada NFC nya Kalau mau cari NFC Mungkin bisa ke Realme 7 ya Itu di Saudaranya Di kakaknya Dan ya Oke lah Sampai sini dulu ya Videonya ya Semoga video ini Bermanfaat buat kalian Dan seperti biasa Jangan lupa untuk Klik like Dan subscribe nya Ke channel youtube Gadgetapa Dan jangan lupa untuk Follow instagram nya Gadgetapa Gue Michael dari Gadgetapa Undur diri And as always Have a nice day Dah Tuh kan Nempel lagi Fingerprint nya Ya gitu lah ya Dah